Kisah dirinya saat masih duduk di Yogyakarta Kisah dirinya saat masih duduk di bangku sekolah Dalam podcast di tribunjogja.com, Marel mengaku bukan merupakan murid bandel, namun cukup aktif Marel mengaku sekalipun terlahir di lingkungan keraton, namun masa kecilnya biasa-biasa saja Saat kecil Marel mengaku suka ngebolang, naik sepeda jalan-jalan Bahkan dia pernah hilang karena naik sepeda dari keraton sampai daerah Jambon di Jalan Magelang Marel sendiri dalam sehari-harinya berharap orang tidak tahu tentang latar belakangnya Karena jika orang tahu dia merupakan cucu sultan, maka orang akan berubah sikapnya seperti sungkan, jaga jarak dan perlakukan berbeda Dia kemudian membagikan pengamalaman semasa SMA Saat itu, seluruh sekolahnya tahu kalau dia berasal dari keraton Yogyakarta Karena dia berasal dari keraton itulah dia mendapatkan hukuman yang berbeda Waktu SMA, telat masuk sekolah karena bantemen kempes, saya nungguin Kalau sekali telat biasanya hukumnya ringan Saya nggak pernah telat, terus justru karena baru sekali itu telat Dan karena saya cucunya ngarso dalam, saya dihukum suruh ngepel lantai Kenangnya Wah kamu harus saya hukum berat, kata sang guru seperti ditirukan Mas Marel Saya kan baru sekali telat, komplain Mas Marel Lah kapan lagi ngukum cucunya sultan, kata sang guru seperti ditirukan Mas Marel Nah ini waktu SMA, salah satunya contoh waktu itu SMA, saya telat Saya telat masuk sekolah, karena bantemen kempes Biasanya kalau baru sekali telat, itu dihukumnya ringan Nah berhubung saya nggak pernah telat, telatnya karena, oh nggak, bantemen saya kempes Jadi saya nungguin temen saya Terus justru karena saya baru sekali itu telat Dan justru karena saya cucunya ngarso dalam Waktu itu salah satu, apa, guru tatib ya bahasanya ya Guru tatibnya tuh, wah kamu harus saya hukum berat Loh, kenapa kan saya baru sekali telat Nggak, kapan lagi ngukum cucunya sultan Dia bilang gitu, wah ini kan kalau gitu kan lebih rugi Jadi, saya habis itu suruh ngepel satu lantai Oh ya beneran Ngepelnya nggak ngepel gini lagi, ngepel jongkok Jadi bener-bener, karena jadi kesempatan Wah, kapan meneng soal menghukum putunya sultan Nggak, kamu harus ngepel satu nih Wah, kan jadi agak-agak, wah itu bukan privilege kan Terima kasih Terima kasih.